selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi memang ada orang-orang yang sampai mati gak berangkat ada orang-orang yang punya kekayaan punya kesempatan punya kesehatan tapi dia mengatakan belum ada panggilan panggilannya itu adalah kewajiban yang diberikan kalau ada orang duduk-duduk di depan rumahnya lalu kita katakan kepada dia mas, masjid mas belum ada panggilan gimana belum ada panggilan dari tadi dipanggil hayya ala sholah, hayya ala sholah gak denger dia tapi biasanya bahasanya belum dapet hidayah jadi yang belum dapet panggilan itu belum dapet hidayah dia untuk berangkat haji panggilan Allah sudah ada surat yang namanya surat haji yang tadi kita baca ayat 28-29 ya bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim wa'adzin fin nasi bil haji umumkan ajak manusia untuk berangkat haji artinya semua sudah diajak sudah dipanggil Nabi kita ala sholah tuas salam juga telah mengatakan ayyuhannas wahai manusia jadi yang manusia dengarkan nih panggilan Nabi ala sholah tuas salam inna allaha kataba alaikumul hajja fahujju sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji berangkatlah kalian haji makanya tugas tadi sang adik menyampaikan kepada kakaknya tentang rukun Islam ini haji ini kewajiban rukun Islam bagi yang mampu kalau kakak gak mampu gak wajib sampaikan kepada dia kakak gak wajib kemudian kita tahu ancaman buat orang-orang yang mati tidak berhaji yang menunda-nunda sampai ajal menjemput dia padahal dia punya keluasan maka sampaikan kepada dia tentang hukum setelah itu sampaikan tentang keutamaan karena kadang-kadang orang hukum udah tau mana hukumnya tapi dia belum tertarik karena belum melihat adanya fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan kalau dia dengar hadis Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah ikuti haji dengan umrah umrah dengan haji jangan berhenti kita berangkat kebaikan Allah sesungguhnya ibadah haji dan umrah itu ibadah yang menghapuskan kekafiran dan kefakiran artinya jangan takut engkau berangkat haji duitmu habis orang kan berpikir dapat uang pensi uang besar wah anak berangkat haji berkurang banyak nih ahsan anak puter anak investasikan sejatinya engkau berangkat umrah dan haji sedang berinvestasi tapi investasinya yang tidak ada kerugian di dalam mungkin itu yang perlu dilakukan seorang adik jadi bukan sekedar menyampaikan hukum tapi menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang semoga kakaknya kemudian termotivasi untuk berangkat haji jadi memang ada orang yang tahu hukum tapi belum tergerak ini cerita yang pernah Ana ceritakan cerita seorang dokter kepala rumah sakit di Jakarta bagaimana dia pulang dari rumah sakit bersama istrinya nganterin istrinya beli bunga ya di pinggiran jalan di Jakarta sana dia gak turun dia jangan izah mobil punya rumah masya Allah dia lihat istrinya lagi belanja ternyata yang jual itu pakai topi haji pakai sarung pakai kaos oblong orang-orang betawi itu masya Allah dulu jamaah yang pakai topi haji itu hanya yang sudah haji makanya disebut topinya peci apa peci haji kalau sekarang kan semua orang pakai peci maka si dokter ini mengatakan dalam hatinya apa benar nih orang sudah berangkat haji turunlah dia karena dia penasaran ngobrol sama penjual ini bapak sudah berangkat haji dia mengatakan Alhamdulillah sudah dua kali kata dia kata dokter ini anak kayak ditampar anak yang punya segala fasilitas ya gaji besar belum berangkat haji akhirnya anak balik ke mobil anak ngomong sama istri besok daftar haji dan dia daftar haji maka kita perlu melihat ya ada orang-orang yang ceritanya tukang sayur berangkat haji penjual kerupuk berangkat haji tukang bubur berangkat haji masa engkau yang punya uang berlebih tidak berangkat haji mau dibawa kemana itu duit hadha wallah wa'alamu sohaman Surau TV Inspirasi keluarga islami